3 sedekah, kata Al-Fatih sudah sembilan orang yang naji, orang yang sol di cicil, Pak, kalau masalah di cicil paham? jadi, gimana caranya Pak? ini sekarang pertanyaan saya mau utang lunas kira-kira berapa ya kapan lunas? utang langsung jalan setahun lunas setahun, berarti 12 bulan kalau umumnya Bapak ini cicilan 1 miliar itu berapa tahun? 5 tahun Bapak lunas 1 tahun ini aja berimannya belum nyampe kan berarti 1 tahun masih ada kata-kata dicicil, betul? di luwai diwai yuki lunasolatnya belum ada kalau Bapak yakin kalau Bapak yakin, ngomong biskillah bulan depan utang saya baru itu Bapak orang berhebat Bapak masih mendominasi karena logikanya kalau nanti 1 miliar itu ada waktu untuk berusaha berhenti betul nggak? ini main logika lagi akhirnya apa? karena Allah sesuai dengan prasangkanya kalau Bapak mempunyai logika seperti itu maka Allah mengaminkan logika itu jadi jangan salahkan ada yang problem di sini yang membuat jaduk jaduk balik lagi dan Bapak belum memahami itu oh iya Pak Yumi jadi gini Pak Bapak terlalu begitu kuat mindset mental group yang Bapak harus impilkan nah ini ada riaduhnya amalannya dan Bapak nggak boleh lelah mengerjakan apa itu Pak Yumi tulis di sini yuk Bismillah kata-katanya Bismillah amanah lunas amanah hutang saya 1 miliar bulan depan lunas hutang saya 1 miliar lunas kalau ibu nanti nulis sesuai dengan hutangnya masing-masing ya kalau ada hutang tapi ya bulan depan ah sudah bisa diulang Pak Ustaz ya jadi ya Allah Bismillah Bismillah bulan depan amanah hutang saya bulan depan lunas oke sudah lunas ya Allah Bismillah ya Allah dulu balik Bismillah ya Allah amanah hutang saya 1 miliar bulan depan lunas nah tambahin doanya nah ini tambahin doanya gimana dan lunasi amanah sahabat muslim seluruh Jakarta ya Jakarta dulu deh nggak usah di Malaysia nah nah ini amalan ini itu harus terucap nggak boleh dalam hati doanya ini bukan hati bukan doa istilahnya vibrasi dan lunasi amanah sahabat muslim di seluruh Jakarta amin baru titik nasi amin nah biar masuk ke alam bahwa sadar tugas Bapak Ibu wajib mengucapkan kata-kata ini menucap bukan dalam hati ya kurang lebih seribu kali di depan kaca jadi nggak usah ngapain dulu setengah jam paling ngucap ini untuk apa-apa ini kok seribu banyak banget biar masuk di alam bahwa sadar nah jengitkan sedihkan sedihkan sekali soba Pak saya mau nanya tanpa bapak-bapak campit Bismillah ayo Bismillah yaudah Bismillah ya Allah amanah hutang harga bulan depan senilai 1 miliar Bismillah ya Allah anak-anak hutang saya sehingga 1 miliar bulan depan dunia oke dan ya Allah doasi amanat sahabat muslim sejakarta amin oke jadi ternyata yang bikin lunas hutang salah satunya Pak itu dengan mendoakan orang lain dan kalau Pak gini Pak contoh Bapak harian boleh kayak gini ini doa harian di luar itu ya ini kan fokus keamanan hutang tapi ada hajat-hajat kecil boleh contohnya hajat harian ya Allah Alhamdulillah aku bersyukur semoga hari ini saya dapat omset 10 juta hari ini dan ya Allah naikkanlah omset sahabat-sahabat kami sahabat muslim yang dua jalan di seluruh Jakarta paham jadi kalau mendoakan ingin naik omset doakan juga naikkan omset sahabat muslim paham jadi ya Allah sehatkan saya dan sehatkan sahabat muslim di seluruh Jakarta gitu caranya ya Allah kalau saya lancarkan rezeki lancarkan rezeki juga teman-teman kami sejak tahun gitu ya ini kata kuci yang membuat ternyata disitu ada kebaikan dengan bandoakan orang lain nah ini yang disebut oke itu ya Pak saya luruskan dulu jadi kenapa karena Bapak begitu kuat mental blocknya sampai tadi susah banget itu kan udah mendarat dan itu gak bisa Pak ya aku suju Pak ini saya pun gak bisa karena kata-kata ini Pak sudah buat kali susah banget ada banget banyak lebih seperti itu karena sudah jatuh tembok kurang berapa hari terkelabatkan belum manda uang bingung apa yang kita lakukan kenapa itu terjadi karena Bapak gak beriman coba kalau beriman ngomongnya beda ngomongnya kayak gini ya Allah saya bahagia banget hari ditagi ya Allah yang lagi juga hambamu hari ini saya ditagi bahagia banget saya serahkan semua problem ini padamu ya Allah apapun yang terjadi saya ridho dan Allah ridho saya siap apapun yang terjadi jika seandainya seharus penjara mengapa-apa ya Allah as'allah rudi itu ucapin kenapa tidak kita kan terlalu ketakutan nah sekali lagi dunia kuantung itu ada pekalannya namanya ini jeruk nipis jeruk nipis jeruk nipis perhatikan saya ini jeruk nipis saya potong buang perhatikan saya jeruk nipis saya perasa wah kecuknya as'bahkan kerasa 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 gak as'bahnya kerasa kerasa gak jeruk nipisnya ada gak itulah yang menghambat datanya rezidik yang menghambat kenapa tanggal dosis Bapak sudah menciptakan visual yang negatif padahal kejadian dulu saya nanya kenapa Bapak Galo tak kalah ditajuk banget karena visualnya otomatik lah bahwa sadar keluar wah nanti saya dimarahi wah nanti saya diajak betul gak menciptakan ketakutan padahal ditanya juga belum belum sudah melihat baru jatuh tempo baru dilihat tapi jatuh punya belum sudah dibayangkan harusnya yang benar Pak Bapak timbulkan rasa syukur ya Allah Alhamdulillah mau jatuh tempo yes tadanya hutanku mau nunas apa susahnya mengucap kayak gitu ya Allah apapun yang terjadi nanti jatuh tembok ini saya hadapi di marah ya Alhamdulillah saya akan istifat semoga jadi dunggurkan dosa-dosakan kenapa gak seperti itu ngomongnya makanya saya bilang mohon maaf saya sebelumnya 1 miliar dihutang riba apa dihutang syari dihutang makanya saya bilang tadi kenapa Bapak ada problem karena Bapak ada jiwa-jiwa yang mohon maaf ya orang-orang yang punya hutang riba seperti orang yang suka syetan karena gila kalau dalam koin makanya riba itu yang membuat Bapak jijit galo gelisah jadi kayak tari turur sama syetan 1 miliar Bapak mutol dosanya 119 kali berbuat sinap serah hari dengan usia Bapak 5-6 di akhirat kayak apa lihat Pak di dunia diperangi Allah dan Rasulnya ini di Al-Quran mati jadi penghuni neraka kalau salah gak ada pilihan baik kecuali apa putus hubungan udah-udah putus hubungan jadi dari sekarang mari kalau Bapak itu semua kalau ingin beresan kata ini saya mau nanya ke Bapak 1 miliar itu ada abonannya saya tanya kalau dijual ikhlas ini yang nanya bukan saya anggap ini titipan Allah ya serius memang sudah memang tidak ketutup mau kita jual lagi bukan memang yang tidak ketutup pilihannya cuma Bapak tanya surga penerakan surga yang benar perhatikan alam bahwa sadar pengen serbuat tapi aktivitasnya enggak pingin ke Sultan pengennya lunas Sultan tapi aset masih ragu untuk dijual kecuali income Bapak 1 miliar sebulan it's okay tapi kan Bapak mohon ma tadi income kan ke 98-9 miliar gimana menunggu jadi gini Pak mohon ma berperhatikan ini Pak saya beritahu ini jangan main-main Pak Bapak riboy riboy paling air minum anggap ini kecomberan air kotor ini air racun rumah makannya kuliner dimasukin ke sini bolongan ini selang setiap air yang keluar dari selang ini kalau sumbernya haram haram gak yang keluar Bapak makan sama istri sama anak sama keluarga dan tanpa sadari kalau sumbernya haram maka dagingnya pun yang di depan haram ada 3 daging, darah, kotoran kotoran keluar daging darah pada saat itu kalau Bapak ada haram di bawah sholat ditolak sama Allah ngeri Pak sedekat ditolak sama Allah kenapa? karena Allah maha suci kita kita gak suci kenapa ada harta haram saat sholat Pak makanya gak main-main Pak putus hubungan kalau pula hari ini ngeri kenapa saya ngomong ngeri Pak kalau Bapak mohon mati sama istri lagi jarang jepret tabrakan mati kalau yang aneh pandesan angel gitu kita masih ada dia kalau anak pengurus Allah ini warming banget udahlah mohonlah bahasanya ngontak dulu apa-apa kita gak bakal hina dengan ngontak gak malu gak malu tapi kalau Bapak bangkit saya kemarin duduk disini kepala sekolah selamat Pak ya ngontak gak apa-apa ya bangkit dari sekarang Allah bahasanya satu ini yang Bapak harus benar-benar kejarnya sekarang kalau Bapak mau segera beresan berangkat umroh dengan saya udah pernah umroh? apalagi udah pernah umroh? udah pernah umroh? udah pernah umroh? apa gak keren kan? tanggal berapa? tanggal 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 tahun 2022 oh kan gua iya lah masih ada 3 bulan kita ngaji sebentar kita ngaji dulu sebentar ada 2 alam disebut alam kuantut sama alam nyata apa itu alam nyata? ya tadi Pak Yudi kalau pengen usaha modal usaha rumah makan dia harus pinjem ke bank logikanya disini ada modal kebutuhan harus baik ini kan bisnis-bisnis agama-agama contoh kalau masnya pengen beli motor logikanya kalau penghasil lain 5 juta ya Pak Yudi nabung atau kredit betul gak? disini ini alam nyata Mah Yudi seorang Indonesia hidup di alam nyata mau gak sukses dijerat ke alam kuantum alam kuantum itu gini prosesnya gak ada tapi kejadiannya contoh oh maaf ya pernah lihat live youtube saya saya hanya di joga bapak lihat di jakarta ada gak kabel dari handbun dari joga ke jakarta nyambung ada gak? gak ada paham? saat klik linknya maka tersambung itulah kuantum saya kalau nyalain lampu tapi nyala lampu nyala pertanyaan lihat proses listriknya gak gelap tapi kejadiannya nyata betul gak? nah gak usah jauh-jauh deh gini pembanya bapak lagi nalai kok pengen banget ya martabak lagi hujan-hujan gitu ya lagi dingin-dingin eh ada temen datang bawa martabak kayak gitu itu orang kuantum terus lagi ngomongin ibunya bapak lagi ngomongin seorang Pak Rudi kok kenapa ya? eh lagi ngomongin Pak Rudi Pak Rudinya datang paham ya? jadi segera sesuatu kalau diomongin ya nah itulah kuantum di Mekah ada kejadian magrib dan Isya dia nongkrong disitu tapi pengen najam-zam tapi kalau saya pindah ada tempat yang bahaya gitu apa yang terjadi? dia ngomong ke Allah jam-jam-jam-jam di samping orang Mesir nah di orang Mesir ini dia gak pakai bank ibu ngomong bro karena berdua tempat duduk saya jagain nah dia ambil dua pulas yang satu dia kasihkan ke Indonesia satunya dia minum pertanyaannya kapan mereka komunikasi? itulah ibu Pak Pak satu miliar centek satu triliun centek semua milik Allah yang jadi problem adalah keyakinan Bapak sama Allah itu kurang bahkan mungkin gak ada gitu kenapa? karena di logic yang Bapak Islam sekali lagi tapi imannya kurang nah ini cara meyakinkannya gimana Pak Yudi? ngucap ngucap praktek mucap praktek dengan kayak tadi ini Bapak ngucap harus ribu kali gak boleh dalam hati kayak orang gila orang apa-apa mau di kamer jangan di luar bismillah ayo tempat Bapak sehat jangan di luar nanti orang gitu ya jadi ulam kuantung itu alam yang gak gak kelihatan tapi nyata adanya nah di dalam eling kuantung itu ada beberapa syarat yang Bapak harus yakini pertama ngucap doanya harus yang positif nah sekarang ada ambalan yang membuat Bapak nanti itu kan doa ketang lunas ya nah sekarang ada doa rezeki ya tulis Pak doanya doanya kayak gini boleh-boleh tulis bismillah bulan ini 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 yang ngomongnya yang mustahil mustahil sudah masuk sudah masuk di rekening saya di rekening saya uang 1 miliar cash oke sudah berapa oke pertanyaan gini pertanyaan gini yakin harus yakin mohon maaf pada saat ngomong barusan otak ini langsung keluar dari mana dunia ini logika sekali lagi logika itu terdata terkonek dan real ada jalannya ada aluran itu ilmu logika sekali lagi ilmu kuantung itu ilmu unlogika makanya caranya apa ngucap aja nah bapak ada yang disebut kenapa dua belum kekabung disebut kensi doa jadi kalau bapak barusan ngucap coba ibu bismillah bulan ini sudah ada sudah ada masuk di rekening saya 1 miliar cash amin disitu kenapa ada kata sudah itu kalau bahasa apa ya motivasi itu menarik terlebih dahulu karena ada kata-kata sudah meskipun kenyatanya belum paham kata-kata sudah meskipun kenyatanya belum itu menarik lebih cepat masuk rekeningnya dan nanti di rumah itu ditulis di rekening print terakhir itu tulis 1 miliar pakai spidol rekening saya sudah saya tulis semuanya tulis aja bismillah jadi yuk dari sekarang yakini nah caranya gimana baca seribu kali ngucap tulis seribu kali biar masuk ke alam buah sadar nah nanti oke ya ya ini banyak pamer pikirannya biar apa biar otak jina ini masuk yang mustahil-mustahil yang androge cacang logika nanti karena sudah masuk ucapan pikiran hati pindakan baru alam semestama proses Allah memproses ujuk-ujuk ada player tender proyek yang keuntungannya satu pilihan pilihan bisa meskipun tidak bisa sehari-hari tapi ucap bulan ini meskipun prakteknya nanti tiga bulan empat bulan urusannya Allah tapi anda harus diapri pasti orang-orang sukses itu ilmunya leher ke atas perhatikan bilget itu kalau taruh ada pak tono punya duit warisan satu triliun satu triliun bilget kurang ribuan triliun jatuh miskin dia masih hidup hidup sudah menudah cuma duit 500 ribu kira-kira setahun ke depan kayang siapa ayo jawab pak tono pak tono punya satu triliun tau bilget gak tau ya orang terkaya di dunia yang punya microsoft orang pertama terkaya di dunia dia punya duit 10 ribu triliun sekarang nah terus biar di Yogyakarta habis duitnya hartanya habis tinggal sisa 500 ribu perhatikan setahun kemudian yang kaya siapa tinggal 500 ribu tinggal 500 ribu di dompetnya dia gak punya harta lagi habislah gitu bilan bahasanya siapa yang kaya bilan ayo jawab oke saya bilang satu tahun ke depan bukan hari itu satu tahun ke depan yang kaya siapa bingung saya saya pertanyaannya bilget atau tono oh bilget bilget alasannya apa alasannya apa alasannya bilget tadi usad bilang bilget apaan sih orang terkaya orang yang terkaya di dunia yang punya microsoft semua handphone yang bukan dia yang punya pemputer-pemputer microsoft bukan pak tono itu ya bukan pak tono ini orang desa dapat warisan 100 triliun gitu loh ceritanya dia bukan pengusaha orang biasa orang biasa orang biasa enggak pak tono enggak bilget karena bukan pengusaha bisa habis pas ke jogja ya enggak 500 sisa uang 500 kan uangnya pak tono itu kan oke bilget bilget punya sisa bil 500 ribu pak tono 1 triliun satu tahun ke depan kaya siapa bilget alasannya apa itu yang 500 ribu itu kenapa alasannya berusaha 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 oke maaf ya nyambung sampai sini jadi yang bikin sukses bukan kekayaan tapi ilmu networking jadi gini bapak itu semua mudah-mudahan kita jarang sukses kaya Allah ini menciptakan ini pak otak namanya hardware komputer terdiri hardware dan software hardwarenya adalah ini prosoknya dan sebagainya betul kan sekian giga dan sebagainya komputer lengkap nah di install microsoft excel powerpoint dan sebagainya itu adalah softwarenya nah sekarang kita-kita ini orang-orang yang terkait di dunia itu ada puluhan ribu software di otaknya sudah di install kita berapa baru 10 kalau ke pepet nontok halo ini softwarenya itu lagi jadi kalau ingin kaya berkat software anda harus ditambah leadership networking recruiting harus dituasai perbanyaklah sektor makanya kalau bapak itu sedekan otak kita ini perlu disedekan ikut training ikut pertemuan sendiri belajar 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 harus ketemu orang-orang sukses berakhir ketemu orang sukses itu juga investasi betul maka tambahlah ilmu maka Allah akan tambah rezekimu lah kita selama ini kok mengaji kalau ngaji fokus dapat pahala kebaikan kalau mau ngaji bisnis itu bicara finansial dua-duanya harus balance paham kan kita harus kaya tapi kaya yang takwa niatnya untuk ibadah niatnya ibadah bang sampai sini ilikin kenapa karena dia sudah punya ilmu tinggal ngumpulin eh orang-orang triliuner di indonesia kan udah terkenal gue ini ada proyek kamu gini nih gue salam 20% selesai dapet di buat triliuner karena networking pengalaman ilmu itu semuanya dapet jadi sekere apapun orang-orang kaya masih bisa ekses kalau hidup paham maksudnya kenapa? dilatih nah itulah pak maksudnya kenapa kita harus kebun nah tapi kenapa kita kok hijau-hijau gagal terus karena ada dosa yang ngarik makanya biar misalnya kalau mau usul mudah lah usaha bapak rumah makan plus 7 serius nanti kecapur hak dan haram bapak segera jual dulu setelah jual beresin beresin bakit lagi bakit lagi target yang seminggu minggu ini laku kalau perlu mungkin saya datanya saya mendoain saya datang 7 hari bismillah yakin minggu ini laku beresin baru bapak ikhtiar karena gini kalau bapak ini masih ngedoan bapak ikhtiar gak bakalan beresin ingat tujuan bapak umroh itu satu kuncinya beresin dengan cara bertobak minta ampun pada Allah itu tujuan umroh itu ada memiliki nus hebat istighfar oke dua mintalah abun kepada Allah dengan istighfar nah yang kedua nanti ada amalannya adalah mengaji sholat dan ini tiga sedekah kata al-fatir 29 orang yang naji orang yang sholat orang yang sedekah baik terang dia akan mendapatkan bisnis atau penerian yang tidak pernah akan jadi kami syukurnya hari ini ketemu yang besar luar biasa nah saya lanjut ya ada amalan tambahan apa amalan tambahannya apa amalan tambahannya bapak wajib mendoakan 10 orang yang bapak temik nanti bapak praktek mulai dari pasar pangkal pulang ini yang di tengah ya gak usah jadi bapak setiap ketemu orang di jalan ya Allah siapapun bukan beca ya Allah siapapun yang ada duduk di beca itu semoga selalu lancar rejikinya gak usah disebut namanya kalau hajatnya tadi hutang punah semoga hutangnya Allah amanahnya segala dukungan siapa ketemu lagi siapa yang lagi parkir doain aja 10 orang kalau hajatnya ingin punya rumah doain 3 sekaligus 1 amanahnya segera dukungan di titik-titik rumah sebutin sekiannya 7 pun diagamin tak kita doain yang ketiga semua di awal tahun di berangkat doa itu untuk dia tetap kebalik jadi kata kuncinya adalah bapak sudah punya mobil ada tapi dijual gimana gak apa-apa lalu bapak ingin innova kayak di depan bapak ucap kayak gini itu mobil saya ngomongin harus kayak gini siapapun yang ada di mobil itu semoga lancar rejikinya dimudahkan oleh sukses punya dan akhirat alfadiyah doain kebeli mobil ini sering diajar di pengajar gak? belum kalau ngaji beda bukan begini ngajinya ini kan sebenarnya ngaji minta sama Allah dengan cara kuantum kalau cara logika ya harus nampung Pak Yudi harus kredit baaf gak ini kan ngucap ngucap jadi gini ngucap vibrasi itu akan menjadi ucapan komitmen tindakan kenyataan itu prosesnya apa? paham jadi secara tidak langsung nah nanti kalau bapak mobil kalau mobil ya saran saya kalau motor terkabul dengan cepat itu bapak ada proses prosesnya itu penciuman pendengaran ya rasa itu harus dapat jadi nyalain suara kena potnya pegang stirnya pegang jognya bau jognya harus dapat semuanya biar masuk di alam bawah sadar kan uh rasanya naik nyamannya naik alfad itu rasakan nah baru itu akan mudah kalau ketika di kamar begitu ya Ustaz ya? bukan jadi kalau bapak naik taksi aja Innova sampai naik itu bayangin bukan apa ya martekan dulu saya buang mobil kayak sehari gitu gak apa-apa biar ngerasain jalan-jalan oh ini ya itu kan kita gak beli biar masuk kalau gue sadar dulu ini kalau harta seperti rumah bapak bikin rumah satu mil yaudah diusap dulu dilihat dulu kalau perkenci di rumah itu yang disurvei oh yang yang ingin disurvei ucapin ini rumah satu tau impian saya mohon doanya ya punya hotel syariah dan saya juga punya pembenisi syariah seluruh kabupaten di seluruh Indonesia amin bukan punya pembenisi syariah sama hotel syariah saya amin tau kerjaan saya setiap saya nginap di hotel saya bilang ini hotel saya termasuk yang nginap disini saya ini hotel saya siapapun yang punya hotel semoga siap selalu lajari di buka seluruh saya sukses dunia akhirat bapak ingin punya rumah makan gampang rame gede kayak bangungking dan sebagainya rumah makan sederhana padamu ini rumah makan saya mocak siapapun yang punya rumah kekabur dan ingat sekali lagi Allah lebih senang doanya yang gede-gede gak suka yang kecil-kecil Islam itu harus kaya gak suka yang kecil-kecil doanya gitu siapa? siap? siap tapi gak boleh tuh ada jeruk nyepisnya membayangin gede-gede nanti gimana gede-gede gimana nah syarat terkabulnya semua poin itu harus lewati lima ilmu tiga ilmu ikhlas, sabar, segulah apa-apa? ikhlas, sabar, segulah siap saya, saya menunggu ya ikhlas, segulah tangan kanan untuk melewati ini semua ya Pak Ebi ikhlas, sabar, segulah nah saya kasih tambahan ilmu ya Bapak-Bapak Urusan ngomong sebelum minum bismillah gak? lupa ya kenapa? karena pakai tangan kanan tangan kiri tangan kiri adalah syaitan secara hadis sebenarnya barusan Bapak minum itu sudah minuman haram karena minum pakai tangan kiri itu minum haram kalau bahasa di malah harus dimuntahin itu segitunya ini tentang adab kalau perlihatkan berdipan saya langsung jadi langsung biar Allah menegur lewat saya Pak, tangan kanan dan harus duduk gak boleh berdiri air, minum kalau berdiri itu langsung ke kandung kumi pada saat Bapak duduk itu normal penyaringnya maka orang yang berdiri makan berdiri minum berdiri kena kanker ginjal berdiri ginjal kristal ginjal jangka pandang sulit jangka pandang sulit kencing gitu Pak nah itu problem kita nah kalau sebab itu mari yuk kita optimalkan disini nah ada ilmu dari air minum nih vibrasi Pak gini contohnya perhatikan ya nanti Bapak boleh tulis saya minum bismillah dulu ucap alhamdulillah nah hajatnya apa contoh entah kenapa setelah minum air putih kesehatan dulu nih badan saya semakin sehat bugar tegar luar biasa dan resepi makin lancar dah set bisnis betul ngucap ini biar masuk ke sebuah minum lagi entah kenapa setelah minum air putih onset saya naik 10 kali lipat hari ini masuk dalam puasa maaf tulis cepetan Bapak PRnya jadi entah kenapa titik-titik Bapak tulis sesuai hajatnya dalam puluh minum Pak minumnya harus sering tapi dikit-dikit kata Al-Fatir 29 orang yang naji orang yang soh